Ini cukup membahayakan bias konfirmasi itu ya, kalau seseorang yang muncul dari daerah-daerah yang atau dari budaya yang cenderung rasis ya, itu biasanya harus melawan bias konfirmasi ini. Yang mengatakan ras ini, misalnya apakah orang kulit putih itu sombong, apakah orang yang dari Indonesia itu sombong, ini kita harus sangat berhati-hati karena bisa jadi seluruh informasi yang masuk itu akan terkuatkan dengan bias konfirmasi ini. Nah yang dasar, bias konfirmasi ini termasuk kesalahan penalaran yang paling perlu diperhatikan selama oleh para saintis dan engineer, oleh Anda, oleh kita semua yang ada dalam bidang akademik dan riset sini. Misalnya ini dalam social science ya, ada ilmuwan-ilmuwan yang meyakini bahwa Charles Dickens itu merupakan revolusioner politik. Ya, orang yang yakin seperti ini nanti akan menemukan dalam tulisan-tulisan Charles Dickens itu, bagi, wuh ini orang ini revolusioner gitu. Tapi mungkin intelektual lain yang meyakini bahwa Charles Dickens itu seorang konservatis, itu akan menemukan hal-hal yang lain. Jadi, masing-masing cendekiawan atau masing-masing ilmuwan ini, masing-masing saintis ini, dalam hal ini adalah social saintis ini, cenderung melewatkan fakta-fakta yang melemahkan teorinya, dan cenderung mengambil fakta-fakta yang menguatkan teori atau hipotesanya. Nah, salah satu cara untuk menghindari bias ini, Nah, sebelum ini saya mau cerita dulu lah, kembali ke kisah riset saya tentang bagaimana mesin learning kita coba untuk memprediksi cryptocurrency. Tentu saya dan para mahasiswa itu pengennya bisa gitu. Apalagi, tahun lalu itu lagi ngetop banget ya, kasus-kasus robot trading ya. Tapi ya betul-betul, ternyata kita coba seperti apapun ya. Hipotesa awal kita bahwa mesin learning itu, dalam hal ini tentu SG Boost ya, Light Gradient Boosting yang kita pakai, kemudian setelah itu LSTM ANN ya, setelah itu RL ya, Reinforcement Learning. Ini pun kita hanya tidak bisa mengklaim ini kesimpulannya di generalisasi ya, sejauh yang kita coba dengan seluruh kemampuan kita dan tim itu belum bisa memprediksi, membuat apa ya, kita yakin menggunakan itu tuh, mengikuti trading cryptocurrency itu bisa beruntung gitu. Nah, jadi Alhamdulillah kita bisa menghindari, menghindarkan diri kita dari bias konfirmasi. Tahun sebelumnya saya diuji juga, ada seorang mahasiswa yang sudah sangat kepepet, yang sudah melewati batas waktu S1 yang akhirnya dititipkan ke saya, saya terima dan dia risetnya credit scoring. Kebetulan data set yang digunakan tuh, di ujung itu performansinya sangat rendah sekali. Jadi, performansi AUC-nya apa itu cuma sekitar 57 persen. Ya, tapi kembali kepada prinsip kejujuran dan ya pokoknya kita jujur saja, dan kalau hipotesa kita bahwa SG Boost ini bisa digunakan untuk credit scoring itu ternyata kurang efektif ya, gak apa-apa, kita gak perlu terjebak dalam bias konfirmasi, kecenderungan mengumpul-ngumpulkan fakta-fakta yang sesuai hipotesa kita. Nah, satu yang sangat menarik Bapak Ibu semua, di tengah jalan itu sempat AUC-nya tuh di atas 90 persen. Ya, kalau orang yang terjebak dalam bias konfirmasi, wah bagus ini. Tapi para ahli mesin learning tuh kalau AUC itu di atas 75 persen tuh sudah mulai merasa aneh kok. Too good to be true. Ya, harus malam merasa aneh. Apalagi 95 persen, waduh. Apalagi 99 persen, ini jangan-jangan ada kesalahan ya, ada bagian dari data training yang masuk ke data testing gitu. Diperiksa lah ode-nya si anak ini ya, akhirnya ditemukan benar. Ya, padahal sudah saya approve, situ Anda lulus, kalau enggak ya enggak lulus. Akhirnya, jatuh ke 57 persen, ya enggak apa-apa, ya Anda tetap lulus, nyatakan saja apa adanya. Nah, jadi salah satu cara untuk menghindari bias ini adalah dengan secara sadar itu kita selalu terbuka ya, dan ada spirit memfalsifikasi temuan-temuan kita, apa yang diajarkan oleh Popper. bahaya hipotesis kita itu dibangun untuk kita coba bantah. Sekuat apa kita membantahnya, kalau terbantahkan ya sudah ikhlaskan itu. Coba, kalau dalam desain machine learning, kita coba ubah parameter lagi, ubah hyperparameter. ternyata dengan segala cara enggak bisa naik, ya sudah, performansinya enggak bisa naik. Mau enggak mau ya, kita nyatakan ya apa adanya. Nah, itu tentang bias konfirmasi.